Warga RW01 dan RW05 Kelurahan Tanjunguru, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, ahad pagi menggelau pemilihan Ketua RT RW dengan sistem pencoblosan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan warga dan pihak kelurahan beberapa waktu lalu. Pemilihan suara di tingkat RW ini patut diancungi jempol, pasalnya jumlah pemilih di masing-masing RW tersebut berjumlah 300 hingga 600 orang yang hampir dipastikan hadir semua. Hal ini merupakan wujud keseriusan warga dalam menentukan seorang pemimpin yang dapat bekerja serta peduli dengan keluhan para warga. Ketua Panitia Pemilihan Solihin mengatakan, sebelum akhirnya masa jabatan sejumlah Ketua RT di Kelurahan Tanjunguru ini, pihak Kelurahan meminta warga untuk membentuk tim agar dapat menunjuk Ketua RT RW yang baru di kawasan tersebut. Berdasarkan instruksi tersebut, tim melakukan sosialisasi kepada semua warga sebelum dikelahnya pemilihan. Jadi artinya daya orang yang memilih itu daya tinggi. Pak, tujuan dari kita melaksanakan ini sebenarnya apa Pak? Atau sebelumnya ada RW yang tidak disepakati oleh masyarakat? Atau seperti apa Pak? Kalau semuanya masyarakat pada umumnya itu mereka sangat setuju dan bisa membantu Tukul Kemerintah untuk membentuk-membentuk RT RW. Maka saya setuju lah kalau yang muda-muda itu naik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal semua calon pemimpin yang ada di wilayahnya. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.